Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya sekarang jalan dengan konco-konco lawas ya ini masih di seputaran lawang ini kita mau menuju pemandian krabiaan yang ada di desa sumber Ngepoh kenyamatan lawang Kabupaten Malang ini di malang utara ini saya ini ini TKM tukang kompor menulis itu memang gelar itu gelar akademis itu satu-satunya di dunia itu diakui banyak orang itu ya ini Pak Heri Mulyo Cahyo ya beliau ini temen lawas temen poes temen paling lawas desa lawang saya masuk lawang ini tahun 2000 beliau ini termasuk teman angkatan pertama di belakang saya itu 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 Mister Haryadi itu kalau kita ngareng ini wong sirotol mustakil woyena musola kak kenek ganggu deh pokoknya woyeng ngaci-ngaci kalau ini kemanyan di sosial ini Pak Puci ya tapi terkenal di lawang Pak Oon padahal jenis nyapi Pak Puci Oon yang Jakarta sorong beliau ini pengawas-pengawas SMK di kota Malang kita akan lanjut menuju kerabayaan akan menyusul satu orang lagi anggota lagi itu pemandangannya sebab kesitu temen-temen rugi kalau nggak kesini orang Surabaya orang Pasuruan yang tidak pernah melihat ini hijau-hijauannya kesini itu gunung itu itu kabut itu asap lagi kabut itu sawah menghijau belakang sana itu kaya Pak Aries juga ada tol-tolawang Pandaan-pandaan mapan ya Malang Pandaan-panda itu itu sebelah sana itu RSJ rumah sakit jiwa yang dulu sangat terkenal ya kalau orang Malang itu brand ini RSJ nasional itu oke kapan-kapan kesana disana dan telaga telaga fenomenal tinggal aneh Belanda itu wisata grabiaan nah sumber-tolawang ini perpatasan nah ini ini kita masuk sumber-tolawang jadi ini wilayah paling utara timur sendiri dari kota lawan mengkampung desa sumber-tolawang itu masih ada kereta apa kereta kelinci menjemput perlumpang satu-satu dari rumah dan masih banyak yang ikut kita mengikuti kereta kelinci ini kereta kelinci ini ini kereta kelinci ini ini penumpang 10 bang mantap ini menjemput perlumpang ngek 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 nah itu tuh kerabian itu kita menuju ke sana itu ini temen-temen nah itu ada Oh iya ini beras organik beras organik ini jasa ini termasuk salah satu penghasil beras organik jadi besar terbesar di Indonesia Indonesia ya ini gamnya lumayan kecil kita naik Fort Everest ini lumayan agak hati-hati kanan kirinya lu nanggung sempol sempol Oke siap maturnumun sireng senara-sireng sempol nah ini loh lumayan eh jalannya dulu eh tuh kali sungai lah ini wisata kerabiaan itu wisata sumber air yang disini sumber airnya cukup besar banyak-banyak disebut kerabiaan karena sumbernya banyak Oh kerabiaan itu karena sumber banyak titik-banyak titik dulu beberapa tahun yang lalu belum seram ini mengalir ke basur luar ini berada ke basur luar sampai bawang orang-orang tempatnya di jalan-jalan gunung sayangnya aksesnya ini loh padahal ini sudah ya untuk lingkungan Jawa Timur itu seluamin itu mobil-mobil dari luar kota yang mau ngatah di Surabaya itu banyak di sini tapi jalani menjadi Allah jalannya itu loh 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 nih tembak Hai adalah itu tanah tuh nih Hai jadi sawadiz ini masih banyak karena ini termasuk produsen beras organik terbesar Indonesia nah ini loh mobil-mobil dari luar kota P di-90 berjalan di angk kamu enggak 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 iya Wester jajah iya lain-lain parkir-parkir-parkir salah aku kesel lagi deh kantor gini video ini lainin orang-orang dari luar kota badan Tidak pada ngatem tuh suasana like pp sodara-sodara itu lho bebek angon bebek kalau disini masih ada angon bebek bebek ini aja ambil dok ya itu seperti itu ya air dari sumber ini dia mengalir itu teman-teman ganteng saya itu di alirkan ke pipa-pipa ini menuju rumah ini banyak pengunjung itu mandi itu mbaknya itu ini teman-teman padinya masih ini tadi ini semakin tua semakin merunduk ini filosofi tadi temen-temen yang kerabiaan itu air sumbernya besar segini dibawah gunung itu ini yang sebelah kiri kanan-kanan sana ya ada ya Ibrahim keluarga besar pengelola wisata sumber air kerabiaan wah jelajah situs pawita kema ceria ini biasanya untuk family gathering selamat tahun baru ini ada pembangkit listrik tenaga mikro hidro saya nggak dipakai jadi nggak ada listrik ya begitulah Indonesia jangan lupa cuci tangan cuci gerak nah itu wisata kolam air kerabiaan peta 38 D luas satu hektare RTH cowek bawang timur itu loh wisata air kerabiaan tutup sementara hahaha kartis tanda masuknya sekarang 5000 saudara-saudara buka jam 7 pagi tutup jam 5 sore oke kartis 5000 ini yang jatuh kartis ini oh cuci tangan dulu kalau masuk sini ini loh terapi ikan kalau pingin kakinya di digigit-gigit nih batik batik oh iya kok anu usata beraya sih iya 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 mujair iya enak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Titik sumber kecil-kecil itu ditempatkan ikan kecil-kecil untuk terapi tadi itu. Sedangkan kalau yang sumber airnya besar, kolamnya juga besar, dibuat renang seperti ini ya. Nah itu berenang. Ini satu kolam yang ada. Di sana masih ada lagi. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Nah itu kecil-kecil. Nah sampai di sana itu juga ada itu. Itu. Nah. Yang ini juga ada. Itu mengalir langsung ke Kali sana itu. Jadi airnya terbuang ke Kali sana. Nah sampai di sana di Tegalan itu pun itu ada titik sumber juga. Makanya sampai di arah nekrabian saking ake sumber. Nah itu. Nah di situ juga ada monyet. Tapi di Tegalan ini mau jadi. Nah lari ke Kali ini teman-teman ya. Juga ikan kecil-kecil untuk terapi. Tapi karena mungkin di sini panas. Sehingga tidak ada yang terapi di sini. Sampai ke sana itu. Nah itu juga sumber semua itu. Iya ini dari sumber langsung ke air. Sumber langsung air. Iya. Iya itu. Nah itu. Tapi bukan hanya ikan kecil-kecil teman-teman. Ada juga yang terdapat ikan besar-besar seperti itu. Saya tidak tahu namanya ikan itu apa saja itu. Nah ini. Nah ini sumber kecil juga. Malah enggak ada ikannya sama sekali. Nah ini. Ini apa ini? Ikan lele. Nah tapi kalau sudah besar itu bukan lele lagi teman-teman. Namanya sudah menjadi pak le. Karena besar. Nah itu kolam kecil-kecil semua ini. Sumber yang keluar dari tanah. Nah itu. Nah kalau ini masih lele karena masih kecil. Yang itu kecil. Yang itu pak le. Nah ini teman-teman ini sumbernya yang agak dalam. Yang memang. Apa ini? Kolamnya ditinggikan. Saya enggak dalam. Dan dikasih air mancur seperti itu. Sampai terbang tinggi airnya. Nah itu ada orang makan disitu tuh. Nah itu makan. Ini ada warung ini. Tahu jual apa. Tapi yang pasti yang jual ini api wongnya. Nah itu. Ada orang yang sedang berbaring. Nah. Salam. Nah ini makan. Itu mbaknya makan. Kenapa nih gue? Tahu tek. Tahu cengol pak. Tahu apa? Tahu cengol. Oh rujak cengol. Tak pikir tahu tek. Nah kita lihat di sebelah. Di belakang sini pun ada kolam ikan. Nah itu. Kolam ikan. Nah itu. Yukannya besar-besar ini. Ini di goreng. Dibakar enak. Banyak itu. Jadi memang teman-teman. Banyak titik sumber disini ya. Terbagi menjadi beberapa kolam. Baik besar maupun kecil. Sampai di tegalan sana itu belum dibersihkan juga. Itu bisa nanti digalih menjadi titik sumber baru. Nah ini banyak ini. Kebetulan ini sekarang hari libur. Sehingga banyak pengunjung. Nah. Yang tidak mau mandi di kolam. Di sana pun ada kamar mandi. Itu di sana. Kamar mandinya itu. Nah itu. Kamar mandi. Itu musyola. Nah itu teman-teman ya. Nah di sebelah sana. Seberang sana pun. Itu masih banyak sumber-sumber kecil-kecil teman-teman. Tapi kotor ya. Tidak dibersihkan ya. Sampai ke sana. Sampai itu pun ada kolam besar di sana. Kita akan ke sana nanti kebak. Ini kalau mau berenang di kolam ini. Tidak bisa berenang. Atau anak kecil. Bisa nyewa ban. Iya Bu nanti. Tidak bisa. Ini kan yang nanti. Ini. Pinten gak nanti Bu. Jadi yang besar itu Rp10.000 teman-teman ya. Banyak 16 ini pinten Bu. Yang kecil Rp5.000. Oke. Ini ada rombongan ini. Sepertinya. Tau rombongan dari mana. Ini. ini rombongan dari jauh seperti ini saking pun di Pak perusari-perusari ngeriki-niki rombongannya Oh celah saking niat piknik nih ya itu pulau lawang mawon lawangi Oma lawangi montor lawangi suargo ini itu asyik itu pikir itu lu ada nasinya itu termosek itu tapi rupanya belum lapor makanya belum dimakan nunggu yang renang itu ya Oh baru datang purosari pun di Pak Oh Indolato itu mbaknya itu juga nunggu itu bapaknya asik teman-teman kalau kesini temen-temen ya ini masih asri kita akan lihat kolam yang di sebelah sana itu kolam juga tapi belum dibersihkan Hai sehingga tidak direkomendasikan untuk berenang disitu kotor ini begitu Hai ini mbaknya ini lagi menyendiri di sini Oh itu ada ikannya Hai itu ikan Hai itu juga ada perahu sepeda tapi rupanya sudah tidak terawat itu ya ya sampai disana-sana itu banyak itu kolam-kolam kolam-kolam banyak yang masih belum dibersihkan belum dibentuk Hai jadi teman-teman begitu di kerabiaan ini ada banyak titik sumber ada banyak kubang-kubangan yang kemudian selanjutnya disebut juga dengan kolam baik kolam dipakai untuk berenang ataupun kolam yang kemudian menjadi kolam ikan baik kecil ataupun besar banyak titiknya sehingga disebut dengan kerabiaan Hai masih sangat alami belum di apa ya belum Hai dibentuk dengan modern untuk menjadi suatu tempat wisata yang kemudian menarik untuk dikunjungi jadi masih alami seperti ini bagi orang yang memang suka dengan alami memang bagus ini untuk datang ke sini tapi bagi orang yang sudah sukanya dengan Hai yang sudah dibentuk modern ya jadinya ya nggak tertarik karena memang sampah berserakan dan lain sebagainya ya ini belum ada pengembang atau investor ini yang bersedia membiaya ini ini sebenarnya kalau ada investor yang mau bekerja sama dengan pihak pengelola sini kemudian ini membangun saya kira ini akan menjadi satu tempat wisata yang nanti akan ramai dikunjungi demikian teman-teman kunjungan kita ke pemandian kerabiaan desa sumber ngepoh kecamatan lawang kabupaten malang terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati